Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'ad Kau muslimin rahimakumullah Alhamdulillah kita berada di bulan yang sangat mulia Bulan Muharram Pada bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan Hal-hal yang kalau seandainya dilakukan di bulan-bulan selainnya itu dibolehkan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam suratah Tawbah ayat 36 Inna iddatasyuhuri inda Allahi thina asyara syahran fi kitabillah Yawma khalaqassamawati wal ard minha arba'atun hurum dalikat dinul qayyim Fala tadlimu fihinna anfusakum Ini artinya bilangan bulan yang ada di si Allah subhanahu wa ta'ala Itu berjumlah 12 bulan Allah menetapkan 12 bulan ini ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi Dan dari 12 bulan ini terdapat 4 bulan yang Allah haramkan Inilah ketetapan Allah dan inilah agama Allah yang lurus Maka janganlah kalian mengolimi diri kalian Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan beberapa faedah Beberapa manfaat Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwasannya terdapat 4 bulan yang telah Allah haramkan kepada kita semua Yaitu yang pertama adalah Yang kedua adalah Dhul Hijjah Yang ketiga adalah Muharram Dan yang keempat adalah Raja Mudar Rasulullah SAW telah menyatakan bahwasannya di dalam bulan Muharram ini terdapat beberapa keutamaan Yang pertama keutamanya adalah berpuasa Memperbanyak puasa pada bulan Muharram ini Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diruatkan oleh Abu Dar al-Rifari Suatu saat beliau bertanya kepada Rasulullah SAW Malam mana yang baik ya Rasulullah Dan bulan apa yang afdal ya Rasulullah Maka Rasulullah SAW menjawab Malam yang paling baik itu adalah pertengahannya Akhirnya Yaitu seperti keakhir dari malam-malam kita Ada pun bulan yang paling terbaik itu adalah Atau paling afdal adalah bulan Muharram Disebutkan dalam sebuah hadis Diruatkan oleh Abu Hurairah Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baiknya puasa Setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram Dan sebaik-baik sholatnya Setelah sholat wajib adalah sholatul lain Maka dari hadis ini Bisa kita simpulkan bahwasannya Bulan Muharram ini adalah bulan yang baik Bulan yang penuh keberkahan Bulan yang memiliki keutamaan Sebagaimana Sabtu Rasulullah tadi Para ulama mereka berbeda pendapat Di dalam menyegapi keutamaan berpuasa pada bulan Muharram Pendapat yang pertama menyatakan Bahwasannya diancurkan untuk berpuasa seluruh bulan Muharram Artinya full pada bulan Muharram Diancurkan untuk berpuasa semuanya Sebagaimana kita berpuasa pada bulan Ramadan Akan tetapi pendapat kedua menyatakan Bahwasannya anjuran berpuasa pada bulan Muharram ini Itu anjuran untuk memperbanyak Memperbanyak berpuasa pada bulan Muharram Dan pendapat yang kedua ini dikuatkan dengan hadis Yang artinya Beliau mengatakan Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW puasa satu bulan menuh Selain dari bulan Ramadan Dan aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW Memperbanyak kuasanya pada suatu bulan Lebih dari bulan Sha'aban Jadi dari riwayat ini Yang disampaikan oleh Aisyah Tidak ada Yang menyatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW Itu melakukan puasa penuhnya pada bulan Muharram Justru yang ada di dalam riwayat ini Bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu berpuasa penuh di bulan Ramadan Dan memperbanyak kuasa hanya di bulan Sha'aban Dan tidak ada riwayat yang menyatakan Nabi Muhammad SAW berpuasa penuh di bulan Muharram Disebutkan di dalam riwayat lainnya Bahwasannya bulan Muharram ini terdapat satu hari Yang dimana di hari tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya hari tersebut memiliki keutamaan Yaitu hari Ashura 10 Muharram Sebagian disebutkan dalam sebu hadis Dari Ibn Abbas R.A Nabi Muhammad SAW ketika mendatangi Madinah Beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa Pada suatu hari Yaitu hari tersebut disebutkan hari Ashura Maka Nabi bertanya Puasa apa ini? Maka mereka mengatakan Kita berpuasa pada hari ini Karena hari ini adalah hari yang besar Hari agung Hari raya kita Yaitu Dia adalah hari dimana Allah SWT menyelamatkan Musa Dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya Maka Musa AS berpuasa pada hari ini Demi mensyukuri Atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya Yaitu menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya Maka Nabi Muhammad SAW bersabda Dia mengatakan Aku lebih utama Lebih dekat Dengan Musa dibandingkan mereka Maka Nabi Muhammad SAW berpuasa Pada Ashura ini Dan memerintahkan para sahabat Untuk berpuasa Pada hari Ashura Disebutkan di dalam hadis lainnya Bahwasanya Nabi Muhammad SAW berniat Akan berpuasa Pada tanggal 9 juga Hal ini dilakukan Nabi Muhammad SAW Demi menyisihi Apa yang dilakukan orang-orang Yahudi Maka dari itu Nabi Muhammad mengatakan Yang artinya Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda Kalau seandainya aku masih hidup pada tahun selanjutnya Aku masih ada Maka aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya Pada tanggal 9 Muharram Jadi yang dianjurkan Di dalam ruayat-ruayat yang telah kita sebutkan Puasa Muharram Itu dilakukan Yang dianjurkan di Ashura Puasa Ashura Itu dianjurkan Supaya setiap Muslim berpuasa pada tanggal 9 Kemudian tanggal 10 Itulah yang dianjurkan Atau boleh tanggal 10 dan tanggal 11 Ada pun tanggal 10 saja Maka boleh sah-sah saja Mendapatkan pahala Puasa Muharram Puasa Ashura Tapi Sebagaimana Ucapan Nabi Muhammad SAW Liatnya beliau Beliau akan berpuasa tanggal 9 dan juga tanggal 10 Supaya menelisihi Orang-orang Yahudi Maka dari itu pada Bulan Muharram ini Mari kita memperbanyak puasa Mari kita juga Memperbanyak amalan-amalan soleh Karena ini adalah bulan haram Bulan yang telah Allah haramkan Pada bulan ini Allah akan melipat gendakan Pahala-pahala kita Begitu pula sebaliknya Orang-orang yang bermaksiat Allah akan melipat gendakan dosa-dosa mereka Dan juga Kita menanti Tanggal 10 Muharram Tanggal 9 Muharram Atau tanggal 11 Muharram Untuk berpuasa pada Tanggal-tanggal tersebut Sebagaimana Niat Nabi Muhammad SAW Beliau akan berpuasa tanggal 9 Dan tanggal 10 Semoga itu bermanfaat Wassurhan Nabi Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa salam Terima kasih telah menonton